Baru-baru ini perkongsian pelakon Intan Najwa mengundang ke jaman apabila memuat naik foto menampakkan bahagian perut ketika bercuti di Dubai. Malah, netizen turut menegur penampilannya, itu apatah lagi pelakon itu baru saja pulang menunaikan ibadah umrah pada Januari lalu. Menerusi satu perkongsian di Instastory, Intan mengakui sudah lalih dengan kejaman netizen serta meminta agar tidak membutah tuli menghakimi dirinya berdasarkan penampilannya. Dalam satu petikan yang dikongsikan, mengatakan bahwa menutup aurat tidak semestinya dijanjikan syurga. Kalian hakimi seseorang untuk menjadi alim, tetapi kalian tak tahu kehidupan sebenar peribadi mereka. Jangan menganggap mereka dijanjikan janah disebabkan penampilan yang dilihat di mata, berjanggut, berijab, berajab dan jarah percakapan. Penampilan luaran seseorang tidak semestinya melambangkan mereka dekat atau rapat dengan ala kongsinya. Menurut petikan itu lagi, orang ramai sepatutnya mengharapkan seseorang agar berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau kalian menghakimi seseorang dengan harapan dia menjadi alim, jangan lupa berdoa buat mereka untuk menjadi orang lebih baik hari demi hari. Sama macam, apabila kalian coba seseorang itu jahat, mungkin mereka buat benda jahat dan tidak. Kita pun bertindak ikut perasaan, tetapi jangan lupa masa depan mereka boleh bertukar. Insya Allah, Allah akan bimbing mereka ke jalan yang benar atau kita sendiri akan jadi orang yang diberikan hidayah kongsinya.